Selamat datang di channel Jagat Edukasi Pada kali ini Jagat Edukasi akan memberikan latihan soal PAS UAS PAS atau UAS ya, mata pelajaran PJOK atau Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan Kelas 6 SD atau MI Semesta 1 Tahun 2022, besar kunci jawabannya Oke, sebelum kita mulai, jangan lupa klik tombol subscribe Dan ayo kita mulai latihan soal PAS UASnya Dalam permainan rounders, gerakan menangkap bola dilakukan dengan 3 cara Salah satunya menangkap bola mendatar Posisi kedua tangan pada saat menangkap bola mendatar adalah Oke, posisi kedua tangan pada saat menangkap bola mendatar adalah A. Diletakkan di depan kaki B. D. C. Jajarkan dengan dada C. Diluruskan ke atas D. Diluruskan ke depan Maka jawaban yang benar adalah D. Diluruskan ke depan G. Dalam permainan rounders, gerakan menangkap bola dilakukan dengan 3 cara Nah, salah satu caranya adalah menangkap bola mendatar Posisi kedua tangan pada saat menangkap bola mendatar adalah D. Diluruskan ke depan D. Jawabannya Dewi dan teman-temannya bermain rounders Dewi melakukan variasi gerak dasar manipulatif Dengan kombinasi gerak dasar A. Memukul bola mendatar dengan melangkah dan berlari ke pos B. Berjalan dan berlari dengan menangkap bola melambung C. Melempar bola melambung dengan berjalan dan berlari ke depan D. Melempar bola melambung dengan berdiri dan mengayun lengan Maka jawaban yang benar adalah D. Melempar bola melambung dengan berdiri dan mengayun lengan Jadi, Dewi dan teman-temannya bermain rounders Dewi melakukan variasi gerak dasar manipulatif Dengan kombinasi gerak dasar non-lokomotor D. Melempar bola melambung dengan berdiri dan mengayun lengan D. Jawabannya Siswa kelas 5 Oke, maaf ya Siswa kelas 6 ya Bukan ya Jadi, siswa kelas 6 ya Bukan kelas 5 Jadi, siswa kelas 6 melakukan variasi dan kombinasi gerak dasar Dalam aktivitas lompat jauh Bentuk variasi dan kombinasi gerak dasar yang tepat dalam lompat jauh adalah A. Lari pelan dan lari cepat dengan kombinasi lompat dan mendarat B. Melangkah dan jalan cepat dengan kombinasi melompat dan mendarat C. Lari pelan dan lari cepat dengan kombinasi tolakan dan melayang D. Melangkah dan jalan cepat dengan kombinasi melompat dan melayang Maka, jawaban yang benar adalah A. Lari pelan dan lari cepat dengan kombinasi lompat dan mendarat Di siswa kelas 6 melakukan variasi dan kombinasi gerak dasar dalam aktivitas lompat jauh Bentuk variasi dan kombinasi gerak dasar yang tepat dalam lompat jauh adalah A. Lari pelan dan lari cepat dengan kombinasi lompat dan mendarat A. Jawabannya Sikap tepat kuda-kuda tengah ditunjukkan oleh gambar A. Yang seperti ini D. B ya, yang seperti ini C. Yang seperti ini D. Yang seperti ini Maka, jawaban yang benar adalah C ya, yang seperti ini Sikap tepat kuda-kuda ditunjukkan oleh gambar yang ini C ya, jawabannya Lintasan lari halang rintang Memiliki 4 halangan di lintasan dengan jarak sejauh 40 meter Jarak tiap-tiap halangan dalam lintasan lari halang rintang adalah A. 6 meter B. 6,5 meter C. 5 meter D. 5,5 meter Jawaban yang benar adalah B ya, 6,5 meter Di lintasan lari halang rintang Memiliki 4 halangan di lintasan dengan jarak sejauh 40 meter Jarak tiap-tiap halangan dalam lintasan lari halang rintangan adalah B. 6,5 meter Perhatikan gambar berikut ya Gambar di bawah Oke, ini ya posisinya Pertama seperti ini Dan lalu seperti ini Gerakan menendang bola seperti pada gambar dilakukan untuk A. Mengumpan jarak pendek B. Mengumpan jarak jauh C. Melambungkan bola ke depan D. Menembak bola ke gawang Jawabannya benar adalah D ya, menembak bola ke gawang D. Gerakan menendang bola seperti gambar dilakukan untuk Menembak bola ke gawang D jawabannya Irfan dan Dedy berdiri saling berhadapan Irfan berjalan dan berlari dengan menendang bola ke arah Dedy Oke, pernyataan tersebut menunjukkan variasi dan kombinasi gerak dasar A. Lokomotor dan non-lokomotor B. Manipulatif dan lokomotor C. Non-lokomotor dan manipulatif D. Lokomotor dan manipulatif Jawabannya benar adalah D ya, lokomotor dan manipulatif Jadi, Irfan dan Dedy berdiri saling berhadapan Irfan berjalan dan berlari dengan menendang bola ke arah Dedy Pernyataan tersebut menunjukkan variasi dan kombinasi gerakan dasar Lokomotor dan manipulatif Ya, Irfan berjalan dan berlari ini adalah gerakan lokomotor Sedangkan menendang bola ke arah Dedy Menendang bola adalah gerakan manipulatif D jawabannya Perhatikan gambar berikut Oke, ini gambarnya Posisi out seperti ini Posisi kedua seperti ini Dan terakhir seperti ini Nah, gerakan seperti gambar berguna melatih otot A. Lengan B. Punggung C. Kaki D. Perut Jawaban yang benar adalah D ya, perut jawabannya Digerakan seperti gambar berguna untuk melatih otot Perut Perut Oke, penyataan tersebut menunjukkan Weni melakukan variasi dan kombinasi gerakan dasar A. Lokomotor dan manipulatif A. Lokomotor dan manipulatif C. Manipulatif C. Manipulatif dan lokomotor D. Manipulatif dan non-lokomotor Jawaban yang benar adalah A. Lokomotor dan manipulatif Ya, jadi Weni berjalan dan berlari berkelok-kelok sambil memantul-mantulkan bola basket dengan satu tangan Gerakan yang dilakukan Weni untuk menurbus pertahanan lawan Nah, penyataan tersebut menunjukkan Weni melakukan variasi dan kombinasi gerakan dasar Lokomotor dan manipulatif A jawabannya Oke, yang gerakan lokomotor adalah berjalan dan berlari ini termasuk gerakan lokomotor Atau gerakan berpindah keempat Sedangkan memantul-mantulkan bola itu gerakan manipulatif Pukulan rendah termasuk gerak dasar manipulatif dalam permainan kastil Saat melakukan pukulan, pemain dapat mengkombinasikan dengan gedak dasar lokomotor iaitu A melangkah ke depan B menekuk kedua kaki C mengayunkan lengan ke depan D menarik lengan ke belakang Maka jawabannya benar adalah A ya, melangkah ke depan Pukulan rendah termasuk gerak dasar manipulatif dalam permainan kasti Saat melakukan pukulan, pemain dapat mengkombinasikan dengan gerak dasar lokomotor iaitu Melangkah ke depan ya A jawabannya Bagian dari kebukulan nasmani yang menentukan kemampuan otot untuk berkontraksi dan menahan beban tubuh adalah A kecepatan B kelincahan C kekuatan D kekuatan Jawaban yang benar adalah C ya, kekuatan Di bagian dari kebukulan nasmani yang menentukan kemampuan otot untuk berkontraksi dan menahan beban tubuh adalah Kekuatan C ya, jawabannya Perhatikan gerakan dalam aktivitas kebukulan nasmani berikut 1. Berdiri tegak Kaki dibuka setelah berbahu 2. Dorong kedua tangan lurus ke depan dengan jari-jari saling berkait 3. Dorong kedua tangan lurus ke atas dengan jari-jari saling berkait 4. Dorong kedua tangan lurus ke belakang dengan jari-jari saling berkait Nah, urutan gerakan pedagangan otot lengan yang tepat terdapat pada angka A. 1, 3, 2, 4 B. 1, 4, 3, 2 C. 1, 2, 3, 4 D. 1, 2, 4, 3 Jawaban yang benar adalah A. 1, 3, 2, 4 Urutan gerakan pedagangan otot lengan yang tepat terdapat pada angka 1, 3, 2, 4 Yang pertama, berdiri tegak Kaki dibuka setelah berbahu 3. Dorong kedua tangan lurus ke atas dengan jari-jari saling berkait 2. Dorong kedua tangan lurus ke depan dengan jari-jari saling berkait Dan 4. Dorong kedua tangan lurus ke belakang dengan jari-jari saling berkait Ya, A jawabannya Peregangan otot dan pelemasan sendi merupakan bagian dalam aktivitas kebugaran jasmani Nah, peregangan otot dan pelemasan sendi bermanfaat untuk melatih A. Kekuatan dan kelentukan tubuh B. Kekuatan dan kelincahan tubuh C. Kelincahan dan kelenturan tubuh Dan D. Kelenturan dan kelentukan tubuh Maka jawabannya benar adalah D. Kelenturan dan kelentukan tubuh Jawabannya Jadi, peregangan otot dan pelemasan sendi merupakan bagian dalam aktivitas kebugaran jasmani Peregangan otot dan pelemasan sendi bermanfaat untuk melatih D. Kelenturan dan kelentukan tubuh Siswa kelas 6 melakukan aktivitas short run up long jam Nah, nilai akhir dari short run up long jam diperoleh dari A. Waktu anggota regu yang paling cepat melakukan gerakan B. Hasil penjumlahan waktu tertinggi dan terendah anggota regu C. Waktu anggota regu yang terakhir melakukan gerakan D. Hasil penjumlahan waktu seluruh anggota regu Maka jawabannya benar adalah D. Hasil penjumlahan waktu seluruh anggota regu Jadi, siswa kelas 6 melakukan aktivitas short run up long jam Nilai akhir short run up long jam diperoleh dari Hasil penjumlahan waktu seluruh anggota regu Kangkang merupakan salah satu sikap dalam pincak silat Kangkang merupakan sikap dasar untuk melakukan A. Serangan B. Elakan C. Sikap kuda-kuda D. Bantingan Jawabannya benar adalah C. Sikap kuda-kuda Jadi, kangkang merupakan salah satu sikap dalam pincak silat Kangkang merupakan sikap dasar untuk melakukan sikap kuda-kuda C ya jawabannya RD melakukan aktivitas short run relay bersama teman-temannya Dalam aktivitas ini, RD melakukan variasi dan kombinasi gerak dasar A. Jalan maju dan mundur dengan kombinasi lompat rintangan B. Jalan maju dan mundur dengan kombinasi lari jarak pendek C. Lari pelan dan lari cepat Dengan kombinasi melompat D. Lari pelan dan lari cepat dengan kombinasi melempar Jawabannya benar adalah B. Jalan maju dan mundur dengan kombinasi lari jarak pendek RD melakukan aktivitas sprint delay RD melakukan aktivitas sprint relay bersama teman-temannya Dalam aktivitas ini, RD melakukan variasi dan kombinasi gerak dasar Jalan maju dan mundur dengan kombinasi lari jarak pendek Perhatikan langkah-langkah berikut Satu, bergerak tegak pada titik tengah penjuru mata angin Dua, melangkahkan salah satu kaki ke depan dengan cara sedikit silang Tiga, telapak kaki yang dipindahkan berada sejar dengan kaki kirinya Langkah-langkah tersebut menunjukkan sikap kuda-kuda silang A. Samping B. Tengah C. Belakang D. Depan Jawabannya benar adalah D. Depan Jawabannya Nadia melakukan variasi gerak dasar lari dengan kombinasi lempar pada lempar roket Bagaimana cara melakukannya? B. Jawabannya Posisi awal Berdiri tegak sambil membawa turbo atau roket Lakukan variasi lari pelan dan lari cepat sejauh 5 meter sebagai awalan Pada garis tumpuan, lakukan lemparan turbo sekuat-kuatnya Jarak garis tumpuan dengan area target sekitar 30 meter Lakukan lemparan turbo tepat pada area target selebar 5 meter Apa fungsi dan kegunaan sikap kuda-kuda jelaskan? Oke Setiap pesilat harus menguasai sikap kuda-kuda Kondisi ini disebabkan sikap kuda-kuda merupakan sikap waspada dari seorang pesilat saat menghadapi lawan Atau saat akan melakukan gerakan atau sebuah jurus Sikap kuda-kuda yang baik dan benar akan menentukan bentuk serangan yang akan dilakukan Atau cara bertahan yang baik dan kuat Oleh karena itu, setiap pesilat harus menguasai sikap kuda-kuda Itu jawabannya Jelaskan 3 macam lemparan dalam permainan bola basket Oke Cara melempar bola basket Cara melempar bola dalam bola basket sebegitu Pertama Melempar bola dari depan dadah dengan dua tangan atau disebut dengan chest pass B. Melempar bola melalui atas kepala atau disebut dengan overhead pass C. Melempar bola dengan memantulkan bola ke lantai atau bone pass Dan D. Melempar bola dengan satu tangan Jelaskan cara melakukan pukulan mendaktar pada permainan kasti Oke Pukulan mendaktar dalam permainan kasti dapat dilakukan dengan gerakan berikut A. Bukalah kaki sehingga kaki kiri berada di depan dan kaki kanan di belakang B. Pegang pemukul dengan tangan kanan Posisikan pemukul agar sejar dengan bahu C. Tangan kiri meminta arah bola mendaktar kepada pengumpan D. Lihatlah arah datangnya bola yang dilempar E. Pukul bola sekuat-kuatnya dengan mengayunkan pemukul secara mendaktar Jelaskan perbedaan antara rounders dan kasti Secara teknik, permainan rounders dan kasti memiliki kebersamaan Akan tetapi, kedua jenis permainan ini memiliki perbedaan Perbedaan tersebut terlihat dari bentuk lapangan dan waktu permainan Lapakan rounders berbentuk segi 5 beraturan Sedangkan kasti berbentuk segi 4 Aturan waktu permainan kasti menggunakan batasan waktu Waktu dalam permainan rounders menggunakan ining atau babak Untuk menentukan waktu permainan Itu ya jawabannya Oke, itu adalah latihan kita pada hari ini Jangan lupa klik tombol subscribe Dan sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton